Pemirsa, 3 bulan melaksanakan tugas sebagai pelaksana harian Bupati Ogan Komring Ulu, Kamis malam Gubernur Sumatera Selatan melantik Teddy Melwansa sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Ogan Komring Ulu. Pelantikan Teddy dilakukan bersamaan dengan Pejabat Bupati Muara Inim Kurniawan. Kamis malam Gubernur Sumatera Selatan melantik Teddy Melwansa sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Ogan Komring Ulu. Pelantikan Teddy dilakukan bersamaan dengan Pejabat Bupati Muara Inim Kurniawan di Istana Gubernur Sumatera Selatan Geria Agung, Palembang, di Jalan Demang, Lebar Daun, Palembang. Pengangkatan Teddy Melwansa sebagai Pejabat Bupati Ogan Komring Ulu berdasarkan surat keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia. Pijabat Bupati Ogan Komring Ulu, Teddy Melwansa mengatakan sebagai perpanjangan tangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memastikan roda pemerintahan, roda pembangunan, roda pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik. Kolaborasi semua pihak dapat mewujudkan program kerja Gubernur Sumatera Selatan menuju sumsel maju untuk semua. Teddy sebelumnya menjabat Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan yang dilantik Gubernur Hermanderu sebagai pelaksana harian Bupati Ogan Komring Ulu pada Maret lalu menggantikan posisi pelaksana harian Bupati Ogan Komring Ulu, Eduwar Chandra. Kami baru saja mendapatkan anugerah dan amanah sekaligus atas nama pribadi, keluarga, dan atas nama pemerintah dan masyarakat Kepala Dinas Komring Ulu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Menteri Dalam Negeri atas kepercayaannya ini dan insya Allah ini akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya mudah-mudahan sesuai dengan harapan masyarakat Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan Febrita Lustia Hermanderu kepada Pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Komring Ulu, Suesti Karenia. Dari Palembang, Muhammad Elisa Pahlebi, INews, melaporkan.